Pemirsa PLT Ketua Umum P3, Mardiyonyo, menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu masih solid meski partainya telah mendeklarasikan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Sementara itu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, masih belum mau menjawab siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar. Dan KIB tidak dinyatakan, ya bubar tidak, tetapi justru saya punya tugas masing-masing partai politik termasuk saya sebagai Ketua Umum PDIP mengajak KIB untuk bersama dengan pilih hanya sama dengan P3. Nah, kalau itu terjadi maka yang saya sampaikan itu namanya menjadi KIB plus. Tapi manakala itu berbeda, yaitu kenisayaan dalam suatu perpolitika nasional kita. Itu adalah kenisayaan politik. Karena negara kita adalah negara demokrasi yang kita punya hak untuk menentukan pilihannya. Jadi, tidak membatasi ruang itu dan sampai sekarang Alhamdulillah hasil pertemuan kami dengan KIB, KIB tetap solid, guyup, rukun, nanti manakala pilihannya beda, Alhamdulillah. Kalau beda, ya semuanya untuk Indonesia. Saya memang mengatakan kepada anak-anak saya di PDIP Perjuangan, dulu sebagai Ketua Umum PDI, saya itu hanya baru sanggup membuat rel kereta. Tapi, rel kereta itu saya buat sudah dengan sebuah tujuan untuk Indonesia merdeka. Nah, ternyata tadinya satu gerbong. Loh, sekarang ini kalau saya umpamakan gerbongnya 20 saja, saja loh, itu sudah penuh sesak. Yang mau ikut banyak banget. Cuman banyak juga yang malu-malu kucing. Jadi, ya wartawan-wartawan, kalau nanya ke saya, lebih baik nanya banyak-banyak ke Pak Mardiono. Ya, pasti kalian kan sudah tahu saya. Saya orangnya suka ini, tahu pelit memberikan berita. Jadi, tolong sabar ya, tunggu saja mainnya. Bagaimana informasi terbaru pertemuan P3 dan juga PDIP sudah ada rekan Fatima Azhara yang akan mengabarkan secara langsung. Fatima, apa agenda yang berlangsung saat ini antara pertemuan P3 dan juga PDIP? Ya, Anggita dan juga Pemirsa Pembang baru saja selesai dilangsungkannya konversi PES hasil pertemuan antara pentinggi partai P3 dengan pentinggi parter PDIP. Jika kita ulas balik agenda hari ini, memang diagendakan kunjungan langsung dari pentinggi partai P3 bertemu di markas besar PDI Perjuangan di tempat saya melaporkan di Jakarta Pusat. Tadi jika kita gambarkan pada pukul 13.40 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan dari P3 berjalan kaki menuju ke gedung DPP Partai PDI Perjuangan untuk memasuki kemudian disambut langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoporti dan didampingi juga dengan Ganjar Pranowo. Kemudian setelah disambut hangat, mereka melakukan pembukaan yang dibuka secara umum dan kami pun Awak Medi dapat meliput secara terbuka. Setelah dilakukan pembukaan dengan adanya nyanyian lagu Indonesia Raya, kemudian Mars dari kedua partai, kemudian dilanjutkan dengan rapat internal atau rapat secara tertutup. Setelah dilakukan rapat tertutup, kemudian dilangsungkannya konversi PERS. Dan memang yang menjadi pertanyaan oleh publik dan penyarikat besar, apa pembahasan yang dibahas pada lapat internal tersebut. Nah tadi sempat disampaikan dalam konversi PERS bahwa memang pertama dilakukan penyerahan hasil rapimnas P3 dari Ketua Umum atau PLT Ketua Umum P3 itu Muhammad Mardiono kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoporti. Jadi memang sebelumnya P3 telah menentukan sikapnya mengusung Gajah Pranowo sebagai capres 2024 mendatang dan diserahkan dokumen secara sah. Tadi juga dilakukan bersama-sama oleh kedua ketua umum partai P3 dan PDIP karena memang hasil rapimnas tersebut baru bersufat internal partai dari P3 saja. Dan agenda hari ini memang hanya berupa penyerahan hasil usungan dari P3 bahwa mendukung penuh Gajah Pranowo sebagai capres pada tahun 2024 mendatang. Kemudian setelah dilakukan penyerahan dokumen rapimnas tersebut dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari awak media kepada kedua ketua umum partai tersebut. Dan memang masih menjadi pertanyaan utama apakah dalam rapata disempat dibahas pengusungan cawapres yang disampaikan oleh dari P3 sendiri ke PDIP. Karena memang apakah ini merupakan permintaan dari P3 bahwa dirinya sudah mengusung capres Gajah Pranowo dan menyinta kembali bahwakan adanya cawapres dari P3. Namun ditegaskan bahwa pembahasan hari ini belum sampai pembahasan cawapres hanya berupa penyerahan dukungan atau dokumen dukungan P3 terhadap PDIP bahwa Gajah Pranowo sebagai capres 2024 mendatang. Kemudian juga menjadi pertanyaan kita bersama bagaimana nasib Kualisi Indonesia Bersatu atau KIB setelah pertemuan hari ini. Dan tadi juga dijelaskan secara langsung oleh ketua umum atau PLT ketua umum P3 Bapak Muhammad Mardiono bahwa memang sikap P3 tetap pendiriannya bahwa mendukung Gajah dan bagaimana untuk kedua partai lainnya dari Golkar maupun PAN sendiri P3 pun akan berusaha mengajak kedua partai tersebut untuk mengunjung Gajah bersama-sama. Jadi sampai saat ini Kualisi Indonesia Bersatu masih bersama namun memang P3 sendiri akan mengajak kedua partai tersebut untuk sama-sama mendukung Gajah Pranowo sebagai capres 2024 mendatang. Sementara itu Agita. Baik, Fatima Azara informasinya langsung dari kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat.